Halo, ketemu lagi dengan saya Dodi, CEO Neymar Brand. Sebuah brand agency yang saat ini sudah membantu lebih dari 600 klien dari 35 kategori berbeda untuk menemukan dan memperjelas jati diri brand mereka sehingga dapat menjadi panduan dalam proses membangun brand dan bisnis yang berkelanjutan. Kita ngobrol ini pengalaman yang nggak mengenakan tentang pembelian Samsung Galaxy Fold 2. Tapi karena ini bukan akun gosip. Jadi yang kita bahas adalah pelajaran positif apa yang bisa kita ambil dan terapkan untuk brand kita masing-masing. Konten ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pengalaman saya pada saat saya udah ngebet banget pengen beli. Tapi akhirnya nggak jadi beli. Tapi kemudian hari saya akhirnya jadi beli. Nah, apa yang terjadi? Kita bahas itu di bagian pertama. Bagian kedua akan membahas bagaimana menerapkan pelajaran penting itu di dalam bisnis dan brand kita. Nah, di bagian paling akhir saya akan berikan dua insight yang sangat berharga yang bisa Anda terapkan di brand dan bisnis Anda. Oh iya, sebelum saya mulai saya menginformasikan dan mengingatkan jika YouTube saya saat ini sudah dalam proses dibagi menjadi tiga playlist saja. Playlist yang pertama adalah ngobrolin branding tanpa pusing. Ngapain tuh di situ? Membahas sebuah topik dengan narasumber, bisa pelaku usaha, mentor yang ekspert, tentang sebuah fenomena yang mungkin sedang terjadi. Tapi kembali lagi ke sudut pandang brand ya, bukan dari sudut pandang yang lain. Yang kedua adalah odading, obrolan di luar branding. Saya berbagi inspirasi, kisah kehidupan, motivasi, produktivitas, atau hal-hal yang lain. Dan juga di sini pun saya bisa mengundang narasumber. Tapi nggak ada kaitannya secara langsung dengan brand. Tapi bisa jadi itu ada hubungannya dengan diri kita. Yang ketiga adalah shortcut branding series. Ah, ini yang baru nih. Apa tuh shortcut branding series? Di sini saya akan membahas apa yang sedang terjadi di dalam dunia bisnis. Tentu saja dari sudut pandang branding journey Nemaway. Yang dimana kalau Anda ingin mempelajari tentang brand, tentang fundamentalnya, step by step membangun brand, Anda bisa mengunjungi playlist yang nomor tiga. Nah, di video kali ini, ini juga termasuk di dalam shortcut branding series. Yuk kita mulai aja ya bagian yang pertama. Gimana ceritanya kok saya jadi pengen beli Samsung Galaxy Fold? Saya pengen cerita dulu ke teman-teman yang ada di sini bahwa saya adalah pengguna Apple. Saya seorang Apple fansboy. Saya menggunakan iPhone. Peralatan kerja saya semuanya Apple. Laptop saya Macbook. Tablet saya iPad. Dan komputer yang di rumah PC saya adalah iMac. Kantor saya pun bekerja dengan ekosistemnya Apple. iCloud. Kenapa saya menjadi tertarik untuk menggunakan Galaxy Fold? Apa yang terfikirkan? Singkat cerita, saya melihat review-review YouTube kok ada keren ya? Ada HP yang bisa dibuka. Jadi layar lebar. Kok kayaknya keren? Yang kedua, kok jadi lebar ya layarnya ya? Kok kayaknya asik? Sehingga saya nggak perlu membawa iPad saya ketika saya membaca e-book, ketika saya melihat laporan keuangan, kok kayaknya jadi lebih enak? Jadi lebih simple menggunakan Galaxy Fold. Itu awal pertimbangan saya. Karena saya melihat fitur-fiturnya di dalam review-review YouTube. Saya sering mengunjungi review itu, makin saya mengunjungi review itu, saya jadi semakin pengen nih sama Galaxy Fold. Karena tertarik karena fitur-fiturnya. Singkat cerita, saya tertarik. Singkat cerita, saya tertarik setelah melihat review-review YouTube itu. Kemudian apa yang saya lakukan kalau saya tertarik? Ya saya datang ke counter Samsung, ke Samsung Center. Yang dimana saya ingin tahu lebih detail tentang Samsung Galaxy Fold. Saya ingin bisa memegang secara langsung produknya, dan saya ingin merasakan pengalaman saat mencobanya. Gimana sih rasanya saat mencoba Samsung yang harganya 34 juta? HP yang harganya 34 juta? Saya ingin merasakan langsung. Benarkah itu bisa membantu produktivitas saya? Benarkah itu bisa memudahkan pekerjaan saya? Benarkah itu bisa membuat saya lebih nyaman bekerja? Itu ingin saya rasakan secara langsung sebelum saya membeli. Kenapa? Karena saya seorang Apple fansboy, dan semua alat kerja saya menggunakan Apple, mengubah menjadi ekosistem yang berbeda. Ini kerjanya nggak gampang. Perpindahan ini nggak gampang. Karena apa? Karena semua dokumen-dokumen kerja, password, semuanya disimpan di iCloud. Sedangkan pada saat saya pindah ke Samsung, mau nggak mau ekosistemnya berubah. Pindah ke Google atau Android. Dan itu saya sudah menyadari tantangan itu. Saya sudah menyadari itu akan menjadi berat di awal. Tapi saya berpikir, ah nggak apa-apalah. Tidak seluruh pekerjaan bisa saya pindahkan Galaxy Fold. Itu pun saya sudah menyadari. Pekerjaan-pekerjaan apa yang saya pindah ke Galaxy Fold? Yang itu ekspektasi dan persepsi saya adalah pekerjaan-pekerjaan, pembacaan laporan keuangan, membaca e-book. Itu akan jauh lebih nyaman. Daripada menggunakan iPhone yang layarnya segini. Yang kedua, kenapa saya membeli Galaxy Fold? Ini saya bukan promosi ya. Ini saya bukan promosi. Tapi ini yang saya alami. Sumpah ya teman-teman sama-sama belajar di sini. Apa sih yang memotivasi konsumen untuk membeli? Pada waktu saya membeli Samsung Galaxy Fold, iPhone masih di iPhone 11. Yang dimana layarnya masih menggunakan LCD. Atau LED ya. Ya pokoknya itu lah. Kalau nggak LCD, LED. Layar itu memiliki banyak kelemahan. Dan Samsung sudah semenjak lama menggunakan layar yang namanya AMOLED. Apa itu layar AMOLED? Anda cari sendiri di Google. Tapi intinya begini. Layar itu jauh lebih tajam daripada LED biasa. Itu yang sepanjang yang saya tahu dari orang awam. Dan saya pun sudah pernah memiliki Samsung Galaxy Note. Yang dimana layarnya juga sudah AMOLED. Dan itu memang sangat nyaman sekali. Dan perbedaan yang cukup kentara antara LED dan AMOLED adalah pada saat Anda di luar ruangan, siang hari, ada matahari. Anda buka HP yang layar AMOLED masih bisa terbaca jelas. LED nggak akan bisa terbaca. Karena kalah dengan sinar matahari. Itu perbedaan yang cukup kontras. Sehingga pada saat aktivitas di luar, ketika saya menggunakan iPhone, maka saya sering menutupinya dengan begini. Sekali lagi, ini bukan saya mengendor Samsung. Bukan. Tapi ini adalah alasan mengapa saya membeli Samsung Galaxy Fold 2. Alasan yang lain ya. Alasan yang lain adalah kenapa kok saya membeli Samsung Galaxy Fold? Karena layarnya memiliki 120Hz. Apa kegunaannya? Entah kenapa, entah ada kaitannya atau tidak ada kaitannya. Tapi saya merasakan bahwa ketika saya membaca e-book di Samsung Galaxy Fold, mata saya lebih adem. Itu kenyataannya. Saya sering membaca e-book. Saya sering membaca artikel. Artikel apa saja ini? Nah, ini teman-teman sekalian saya kasih tahu nih. Saya sering membaca artikel dari HubSpot. Itu langganan saya. Yang kedua, saya sering membaca artikel dari Medium. Nah, kalau Medium berbayar. Membaca sebuah artikel-artikel menarik dari Medium. Tapi Medium berbayar. Sebulan, kalau nggak salah, sekitar 80 ribu. Ketika sering membaca, mata ini pedas kalau menggunakan iPhone. Tapi dengan Samsung, dengan layar AMOLED 120Hz, itu saya tidak merasakannya. Sehingga itu menjadi pertimbangan saya untuk membeli. Loh, belum membeli kok bisa tahu? Nyaman. Ya, karena saya sudah punya Samsung Galaxy Note sebelumnya. Yang di mana layarnya juga AMOLED. Itu tercipta sebuah persepsi di pikiran saya, yang itu menciptakan keinginan saya untuk membeli. Akhirnya saya datang ke Samsung, dan disinilah mulai tragedinya. Pengalaman yang sangat busuk sekali. Dan ini cukup parah menurut saya. Apa yang terjadi? Yuk, kita belajar ya. Yang pertama, saya datang ke Samsung Store. Kemudian saya tanya, di Samsung Store ini, ada nggak Galaxy Vault? Kemudian mereka mengatakan, oh, mohon maaf, disini tidak ada Samsung Galaxy Vault. Karena Samsung Galaxy Vault ini, hanya ada di dua Samsung Center. Atau hanya ada di dua tempat toko Samsung. Samsung Center pertama yang ada di Mall Paragon, dan yang kedua yang ada di DP Mall. Sekalian saya sebutkan tempat cabangnya di mana. Akhirnya saya datang ke Paragon Mall, untuk melihat secara langsung Samsung Galaxy Vault-nya. Saat saya datang, masuk ke tokonya, kemudian saya disapa oleh seorang SPB, Sales Promotion Boy ya. Ya, SPG cowok lah. Ditanya, mau cari apa, apa yang dibutuhkan, dan lain-lain. Kemudian saya mengatakan, saya mau lihat Samsung Galaxy Vault. Nah, akhirnya saya diperlihatkan, diajak ke sebuah etalase, yang di mana di situ ada Samsung Galaxy Vault. Dengan posisi sudah terbuka, seperti ini. Dan dibungkus kaca ya. Kemudian, saya mengatakan, Mas, boleh saya coba? Dan customer service itu mempersilahkan, silahkan kalau mau dicoba. Akhirnya saya coba. Dan untuk meyakinkan diri saya, kan saya membeli ini bukan hanya untuk gengsi-gengsian doang. Saya membeli ini bukan hanya untuk keren-kerenan doang. Saya membeli ini kan karena untuk kerja. Maka, yang ingin saya yakinkan kepada diri saya sendiri adalah, bahwa Samsung yang saya beli adalah pas untuk kerjaan saya. Maka, saya mengatakan kepada customer service itu, Mas, boleh nggak? Saya izin Samsung Galaxy Vault ini, untuk saya install aplikasi-aplikasi, yang saya biasa gunakan untuk bekerja. Oke, kemudian customer service itu menjawab, Oh ya, silahkan. Boleh-boleh aja, Mas, silahkan. Kemudian, pada saat saya ingin mendownload aplikasi-aplikasi dari Google Play Store, di situ dibutuhkan sebuah password untuk mendownload. Dan yang kedua dibutuhkan kuota internet. Ada dua hal yang dibutuhkan ya, untuk bisa mendownload aplikasi dari Google Play Store. Kemudian saya mengatakan kepada toko tersebut, Mas, boleh nggak saya minta Wi-Fi-nya? Karena hotspot pribadi dari iPhone saya, pada saat itu sedang tidak bisa digunakan. Maka, saya minta Wi-Fi dari customer service tersebut. Kata customer service-nya, mohon maaf, kita tidak bisa menyediakan. Kita nggak ada. Oke, bagi saya itu nilai minus satu dulu. Akhirnya, saya minta kepada istri saya, untuk membuka hotspot pribadinya, dan saya minta kuota ke istri saya. Singkat cerita, terkoneklah HP-nya. Sudah. Yang kedua, kalau mau download dari Google Play Store, ternyata dibutuhkan akun email. Saya punya akun email Gmail. Saya punya akun itu. Tapi saya lupa password-nya. Saya lupa. Kenapa lupa? Karena semua password sudah tersimpan di dalam iCloud. Sampai saya lupa password-nya. Kan cuma tinggal ngisi doang. Saya nggak perlu ngetik ulang. Nah, saya pikir, kalau saya cari-cari password-nya dulu, yang ada di iCloud, kelamaan. Makanya saya mengatakan kepada customer service itu, Mas, punya nggak akun Gmail, untuk masuk ke Google Play Store, agar saya bisa download. Apa kata masnya? Mohon maaf, kita nggak ada. Silahkan kalau mau, menggunakan akun sendiri saja. Minus dua buat saya. Ini Samsung harga 34 juta. Pada saat itu, saya sudah bersiap-siap untuk membeli. Duitnya sudah ready. Gara-gara dua kejadian ini, menjadikan saya ill-feel sebetulnya. Emosi saya yang tadinya sudah berada di posisi di atas, sudah siap membeli, ingin membeli. Gara-gara bad feeling gitu, ill-feel begitu, udah hilang feeling. Kemudian bad mood, rasanya nggak enak. Minus dua secara pelayanan. Yaudah lah, nggak jadi beli. Saya taruh. Oke mas, terima kasih. Saya balik. Akhirnya, saya tidak jadi beli. Di kontrol Samsung pertama. Dan keinginan pun, keinginan untuk membeli pun sudah hilang. Udah, saya pulang, kembali ke pekerjaan dan kehidupan saya, seperti biasanya. Singkat cerita, saya nggak jadi beli pada saat itu. Kemudian, berjalan waktu, seminggu, dua minggu, tiga minggu, muncul lagi, review, di YouTube, tentang Galaxy Fold. Nah, nggak sengaja muncul di timeline. Muncul di apa? Kalau di YouTube itu, namanya apa ya? Fit, atau timeline, atau apapun, atau explore, atau apapun. Saya nggak nyari, tapi muncul aja itu di algoritmanya. Muncul, akhirnya saya jadi tertrigger lagi. Saya tonton lagi, ini review baru yang belum pernah saya tonton. Saya tonton, jadi pengen lagi setelah nonton. Tapi, nggak usah lah. Kemudian muncul lagi review lagi. Jadi tertarik lagi, saya ingin membelinya lagi. Perasaan ingin dan butuh, tiba-tiba muncul lagi emosinya menjadi naik lagi, menjadi, kok saya jadi pengen beli lagi ya? Akhirnya, saya datang ke toko Samsung yang berbeda. Yaitu, yang di toko kedua, yang ada di DP Mall, bukan yang ada di Paragon lagi. Siapa tahu, ini toko baru Samsung, dan saya bisa jadi, saya dapat pengalaman yang berbeda. Akhirnya, saya datang ke DP Mall, dan saya langsung ke Samsung Center. Saya tanya, adakah Samsung Galaxy Fold? Dijawab, ada. Kemudian, saya sampaikan ke customer servicenya, Mas, saya biasa menggunakan iPhone. Saya ingin mencoba pengalaman bekerja, menggunakan Samsung Galaxy Fold. Kemudian, saya bertanya, Mas, boleh nggak saya download, aplikasi-aplikasi, yang biasa saya gunakan untuk bekerja. Saya ingin mencoba pengalaman aplikasi-aplikasi itu, di Galaxy Fold. Gimana rasanya? Nah, jawaban dari customer service yang kedua ini, yang di counter yang kedua ini, wah, keren banget. Beda jauh, beda jauh banget. Sama Samsung Center pertama jauh banget pelayanannya. Apa tuh? Gini, ini customer servicenya keren banget nih. Customer servicenya mengatakan begini, Masnya biasanya kerja pakai aplikasi apa saja, saya bantu downloadkan. Kemudian, kemudian saya tanya, nanti pakai akun siapa Mas Gmail-nya? Pakai akun saya dulu, pakai akun saya aja. Nanti hotspotnya, untuk wifi-nya nanti pakai HP saya pribadi hotspotnya. Udah, pokoknya Masnya minta aplikasi apa saja, saya downloadkan. Kemudian saya bilang, Telegram, Gmail, WhatsApp, Xmine, Medium, dan beberapa aplikasi-aplikasi lain, yang sering saya gunakan setiap harinya. Dan ternyata, ketika proses pendownloadan itu, saya embatin dalam hati. Beda banget ya, pelayanannya ya. Yang pertama, saya sebagai customer, harus susah banget nih. Saya udah siap beli, saya udah bawa duit pada saat itu. Tapi gak jadi beli, gara-gara layanan customer service. Saya mendapat pengalaman yang beda nih, sama yang kedua. Pada saat selesai menunggu, saya dikasih Samsung Galaxy Fold-nya, dalam kondisi sudah terinstall, aplikasi-aplikasi yang biasa saya gunakan untuk bekerja. Saya tinggal nyobain. Dan saya kok nyaman banget ya, kok enak ya, layarnya juga tajam ya. Akhirnya, yaudah mas, saya beli. Akhirnya saya beli di Samsung Galaxy Fold, di counter kedua. Nah, dari cerita ini, apa pelajarannya? Dan bagaimana menerapkan ini di bisnis kita masing-masing? Kita bahas setelah ini. Oke, saya akan membahas dengan metodologi branding journey. Branding journey itu apa sih? Tool yang saya kreasi, yang insya Allah ini bisa membantu untuk mempermudah, dan menyederhanakan proses membangun brand secara terstruktur dan holistik. Di sini terdiri dari 10 step, mulai proses melahirkan di step 1 hingga ujungnya di step ke 10, brand itu melahirkan, menciptakan profit. Bagi kalian yang ingin belajar secara dalam tentang tools ini, dapat mengikuti e-course saya Fantastic Brand. Linknya di mana? Silahkan nanti ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dari sudut pandang branding journey. Pada saat saya melihat YouTube, melihat review-review dari YouTube, di sinilah yang masuk di dalam step keempat, yaitu yang disebut dengan brand communication. Apa itu brand communication? Brand communication adalah proses mengkomunikasi value sebuah brand. Tujuannya apa nih step keempat brand communication? Agar tercipta persepsi. Nah, itu nomor 5 tuh persepsi itu. Setelah saya melihat banyak review, apa yang terjadi di pikiran saya? Saya merasakan, oke, saya pengen beli nih produknya. Kok kayaknya keren banget? Kok kayaknya mempermudah saya bekerja? Kok kayaknya mempersimpel saya bekerja? Kok kayaknya bikin saya nyaman bekerja? Itulah persepsi di nomor 5. Persepsi ini muncul ketika ada step keempat, yaitu yang namanya brand communication. Apakah membangun persepsi hanya step keempat? Enggak. Tapi dalam kasus ini, saya ingin memfokuskan di step keempatnya, tentang brand communication. Maka, apa yang harus Anda lakukan sebagai pemilik brand? Tentu saja. Untuk terciptanya persepsi, maka Anda harus melakukan komunikasi setara terus-menerus kepada calon audien atau calon pembeli Anda. Nah, apa fungsinya persepsi? Ya, kalau nggak ada persepsi, nggak akan terjadi pembelian. Setelah tercipta persepsi di step kelima, apa yang terjadi? Saya melangkahkan kaki untuk melihat, memegang, merasakan experience tentang produk yang barusan saya lihat reviewnya di step keempat. Nah, inilah step keempat. Datang ke outlet Samsung, itu masuk ke step keempat. Apa itu step keempat? Experience di distribution channel. Pengalaman di saluran distribusi. Ini kalau kasusnya Samsung, kasusnya HP yang mahal, yang dimana konsumen harus meyakinkan dirinya sendiri sebelum proses pembelian. Ingin melihat, ingin memegang, itu wajar, kalau proses harganya cukup mahal. Dan ditambah lagi, saya belum pernah menggunakan Samsung, atau saya bukan pengguna Samsung, maka saya harus meyakinkan diri saya bahwa ini tepat untuk saya. Mungkin berbeda ketika saya untuk membeli iPhone tanpa melihat barangnya, itu sangat mungkin saja. Karena saya sudah selama ini sudah menggunakan iPhone, sehingga tidak membutuhkan pengalaman seperti itu lagi. Ketika audien belum pernah menggunakan produk tersebut, maka yang harus dilakukan adalah menciptakan experience untuk meyakinkan audien bahwa produk ini adalah tepat untuk dirinya. Nah, disinilah peran salesman yang tugasnya melayani, menjawab, semua keberatan-keberatan calon konsumen, termasuk keberatan-keberatan saya tadi. Nah, produk-produk yang bernilai mahal, atau produk-produk yang menjelak, atau produk-produk yang membutuhkan penjelasan lebih detail, atau jasa, biasanya membutuhkan experience di step ke-6. Dan ini menjadi sangat penting sekali. Contohnya, seperti saya tadi. Saya sudah ingin membeli, bahkan siap-siap membeli, uang sudah saya siapkan, tapi gara-gara saya tidak mendapatkan pelayanan yang baik, tidak mendapatkan pelayanan yang saya harapkan, saya tidak jadi beli produknya. Masih ingat? Di Samsung Store yang pertama, walaupun akhirnya saya membeli lagi di Samsung Store yang kedua. Di step ke-7, akhirnya saya beli produknya dan saya gunakan. Nah, disinilah pengalaman nyata konsumen pada saat konsumen di step ke-7, mengkonsumsi produknya. Tapi disini saya tidak akan nge-review produknya, karena saya bukan YouTuber gadget ya. Nah, pelajaran apa? Dan bagaimana cara menerapkannya dalam bisnis Anda? Yuk, kita belajar di sesi bonus berikutnya. Ada dua pelajaran penting yang bisa diambil disini. Yang pertama, latihlah customer service Anda. Anda sudah susah-susah banget persepsi, sudah susah-susah iklan, bisa jadi gagal closing karena pelayanan Anda. Bisa jadi karena customer service Anda. Jadi customer service itu juga cukup penting berannya di dalam penjualan. Pelajaran kedua, closing itu juga bagian dari branding. Brand itu holistik. Bukan cuma iklan saja. Bukan cuma bagian reviewnya saja. Di step ke-4 tadi, layanan dari salesman Samsung dapat merusak citra Samsung secara keseluruhan. Andai kata saya tidak datang ke Samsung Store kedua, saya akan mengeneralisasi bahwa pelayanan Samsung wajahnya seperti yang pertama. Padahal, ternyata ketika saya datang ke Samsung Store yang kedua, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda sekali. Nah, dengan branding journey ini, Anda lebih terstruktur membangun brandnya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe dan tuliskan komen. Tinggalkan komen di bawah apabila ada pertanyaan-pertanyaan. Bisa jadi, itu akan menjadi inspirasi saya untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!